Bapak Ibu sekali, di dalam kita membangun keharmonisan keluarga diperlukan tanggung jawab dan usaha bersama. Kita tidak bisa menyerahkan kepada pasangan kita, orang tua kita atau semata-mata anak kita atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kita harus sebisa mungkin mengambil tanggung jawab, mengambil peran. Ada peran suami, ada peran istri, ada peran orang tua atau mertua, ada peran mantu, ada peran anak. Semuanya harus gotong royong bekerja sama bahu-membahu. Tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sering saya mendapati kalau anak misalnya gagal, anak misalnya tidak mencapai prestasi, dia selalu menyalahkan orang tua. Kenapa saya dilahirkan di keluarga yang tidak mampu, papa saya tidak berfungsi sebagai seorang papa. Mama saya ini, mama saya itu dan sebagainya. Tentu suruh aku sekalian, kalau Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu dalam hidup kita, Allah pasti punya rencana. Kita mungkin tidak mampu memahami dengan pikiran kita yang kecil dan terbatas ini. Tetapi kalau berespon benar, kalau sikap hati kita benar, roh kudus akan menuntun kita melalui firmannya untuk mengerti apa maksud dibalik ketidaksempurnaan keluarga kita. Kalau boleh milih, tentu kita mau milih lahir di keluarga yang papa mama kita kaya, papa mama kita harmonis, papa mama kita mencintai Tuhan dan sebagainya. Tapi kadang kita tidak bisa memilih, di wilayah itu kita tidak bisa memilih siapa papa kita, siapa mama kita, siapa keluarga kita, kita dilahirkan di keluarga seperti apa. Kita tidak bisa memilih, kita hanya bisa mengambil peran bertanggung jawab bagaimana caranya. Di keluarga yang sempurna ini, aku bisa menjadi pribadi yang disempurnakan oleh papa mamaku, oleh pasanganku, oleh anak-anakku. Di keluarga yang tidak sempurna yang banyak masalah ini, aku didewasakan menjadi pribadi yang tangguh, ulet, kokoh. Saya takut bapak ibu kalau bapak ibu punya keluarga misalnya papa mama begitu sempurna sampai-sampai nanti bapak ibu menikah, cerai gak lama kemudian. Kenapa? Kenapa? Karena gak terlalu melihat kok saya tidak se-ideal papa mama saya, papa mama itu gak pernah ribut sama sekali. Sekalipun seumur hidup gak pernah ribut. Kok kita nikah ribut mulu, jangan-jangan kita gak cocok ya. Kalau begitu kita cerai aja ya. Kenapa? Karena papa mama kita kayaknya sempurna banget pokoknya. Gak ada ribut-ributnya. Saya takut kalau papa mamamu terlalu sempurna, engkau menikah, engkau kaget. Ternyata kenyataannya itu seperti yang engkau gambarkan. Jadi kita harus mengambil peran masing-masing. Di retret Pak Sutri kita banyak membedah peran suami, peran ayah, peran istri, peran ibu. Walaupun kemarin waktunya juga kurang cukup ya. Ada beberapa permintaan kemarin lewat questionnaire. Ada yang minta diperpanjang waktunya, ada yang minta diadakan tiap tahun. Ya nanti kebutuhan saja. Bukan karena program tapi karena memang kebutuhan jemaat. Tetapi yang saya mau katakan kita tidak membahas siang ini tentang peranan ayah, peranan ibu, peran suami, peran istri. Tapi lebih kepada peran kita sebagai anggota keluarga khususnya sebagai seorang anak. Entah kita masih punya orang tua, entah kita masih punya mertua. Karena mertua itu sebenarnya juga orang tua kita. Salah kalau kita berpikir orang tua kita hanya orang tua secara jasmani. Kemudian mertua kita kita gak anggap orang tua. Itu sudah jadi orang tuamu kalau engkau sudah menikah. Perlah seti orang tuamu. Gak boleh bilang itu mamamu datang. Gak boleh sebenarnya gitu. Itu tadi pasti ada ujung-ujung itu minta duit tuh. Nah itu gak boleh gitu. Harusnya itu mama kita datang. Yuk kita sambut, yuk kita layani, yuk kita servis. Harusnya bahasa kita begitu. Gak boleh kita pakai bahasa itu. Mamamu datang, papamu datang. Kalau kadang itu anakmu tuh kalau nakal. Kalau baik itu anakku. Itu ada iklannya. Firman Allah sudah mengatur dengan jelas peranan dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Peranan tanggung jawab suami atau istri atau pasangan. Peranan dan tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak juga kita sudah bahas. Peranan tanggung jawab oma, opa, kakek, nenek itu sudah diatur dalam Alkitab. Nanti Bapak Ibu yang saya gak sempat menjelaskan baca Titus Pasal 2. Mulai ayat-ayat awal sampai ayat 10. Di sana termasuk disebutkan peranan opa, oma. Jadi opa-opanya dalam keluarga termasuk mendidik mantu, mendidik anak supaya bisa masak. Menjadi pribadi yang saleh, menghormati suami dan sebagainya. Satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah seorang berpikir kalau dia sudah menikah, dia tidak lagi perlu berurusan atau mengurus keluarganya lagi. Nah ini kesalahan fatal yang dipahami sebagian. Itu dikutip biasanya dari kejadian Pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita kan selalu meninggalkan ayah dan ibu, ya saya tinggalkan lah. Tapi meninggalkan ayah ibu tidak sama dengan meninggalkan tanggung jawab. Meninggalkan pemeliharaan. Sedih kalau kita melihat anak-anak Kristen justru kenapa kok kurang bertanggung jawab terhadap papa mamanya. Anak-anak yang bukan pemeluk agama Kristen atau kepercayaan Kristen tampak seperti sangat menghormati orangnya. Dan ini kesalahan fatal yang harus dibenerin. Tidak boleh. Kita sebagai anak-anak yang sudah percaya Tuhan, sudah mengerti firman. Harus lebih baik lagi dalam penghormatan dan pemeliharaan kepada orang tua kita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan dengan jelas. Ada berkat, ada janji dibalik setiap perintah tersebut. Tetapi kenyataannya kalau sudah mulai menikah, sudah mulai saling lempar tanggung jawab. Ada yang mengatakan waktu kecil kita berebut orang tua. Ini papaku, ini mamaku. Tapi sudah mulai gede, ini mamamu, ini papamu. Itu yang terjadi kalau masih kecil kan kita kerebutan. Siapa yang bisa ngendong atau bisa ngerebut tangan mamanya, tangan papanya. Kemudian kita berkata sama koko kita, cici kita. Ini mamaku, ini mamaku, mamaku, mamaku. Kita begitu ya. Tapi sudah mulai gede orang tua, kita sudah mulai senja, mulai ngerepotin. Kita mulai kata ini mamamu. Bukan mamamu, mamamu. Makanya ada istilah gini. Seorang ibu sanggup mengurus sepuluh anaknya, tapi sepuluh anaknya belum tentu dapat merawat seorang ibu. Satu ibu itu bisa merawat sepuluh sampai sembilan belas anak. Susana Wesley itu sebelas anak seharusnya sembilan belas. Dia bisa merawat dengan baik. John Wesley, Charles Wesley tumbuh menjadi pribadi yang hebat, luar biasa. Menjadi pahlawan-pahlawan kegerakan rohani yang luar biasa. Tetapi sayangnya, sepuluh anak pun belum tentu bisa ngurus satu ibu, satu bapak. Lempar-lemparan. Kadang yang terjadi ya, saya juga ngenes kalau dengar keluhan-keluhan. Dengar cerita-cerita mereka sambil berlinang air mata. Dia cerita, aku sih sama anakku, pak, mamantu dulu, pak, aku gak bisa, pak. Jadi sama anak deh bisa. Sama mantunya dia gak bisa. Memang tidak mudah sih yang saya sering temui kasus-kasus itu biasanya yang namanya mertua sama mantu itu. Waduh jarang bisa rukun. Cuman kayaknya Naomi sama Ruth. Di dalam Alkitab. Yang lain kayaknya memang gak tercatat juga. Rata-rata ribut. Dan ini harus kita benerin. Kita harus luruskan hal demikian. Kadang ketika orang tua kita sudah mulai senja, usianya sudah mulai tua, sudah mulai lemah, malah ditinggalkan. Padahal mereka tuh putuh-putuhnya perhatian dan waktu kita. Kalau mereka masih kuat, mereka kerjakan sendiri. Apa-apa bisa sendiri. Tapi waktu mereka sudah mulai rentah, jalan mereka sudah mulai tergopo-gopo, mereka perlu pendampingan kita. Mereka perlu pertolongan kita. Dan mereka tuh sering kesepian. Ini yang sering tidak dipahami oleh anak-anak. Kau punya teman-teman, kau bisa main gadget, kau bisa nonton. Tapi orang tuamu itu tidak bisa begitu. Kadang-kadang orang tuamu mulai tua atau kalian yang sudah punya anak, punya baby. Kau punya orang tua, sudah tua. Mereka tuh ada momen dan waktu ini dimana merasa sepi. Anak-anak sudah nikah, sudah pada kemana-mana masing-masing sudah punya dunianya sendiri. Dan dia punya dunianya bersama dengan suaminya sendiri. Jadi kadang-kadang rasa kesepian yang luar biasa. Dan itu kadang tidak dipahami oleh anak. Tidak dimengerti oleh anak. Anak sibuk dengan acaranya, sibuk dengan semua kepentingannya. Bahkan beberapa kasus saya lihat ada beberapa orang tua yang dibuang oleh anaknya. Ini banyak terjadi dan memang menyedihkan. Beberapa kali saya ke Panti Jumbo dan saya melahirkan mereka, obrol dengan mereka. Denger cerita mereka, kita gak tahan. Mereka tarik tangan saya, dicium saya. Kamu mirip anakku, aku boleh gak pegang? Bentar, pegang ya peluk, peluk, peluk. Rasanya hati ini mau pecah. Ngeliat, aduh. Terus ada yang cerita-cerita mereka, entah itu benar, entah gak ya. Pasti namanya orang tua, ada juga yang mungkin lupa. Sudah mulai, ingatannya sudah mulai memudar. Tapi juga ada yang benar. Aku ditaruh disini, anakku sudah gak mau datang lagi. Saya yakin anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang tidak terselamatkan jiwanya. Kalau ngerti keselamatan jiwa, kalau sudah ngerti firman, sudah gak boleh memperlakukan orang tuamu seperti itu. Itu sebuah kejahatan serius di mata Tuhan. Dalam pelayanan-pelayanan Panti Jumbo, kita seringkali melayani mereka. Supaya kita juga bisa merasakan sih kadang-kadang bagaimana menjadi tua dan diabeikan itu rasa sakitnya seperti apa. Kadang anak tidak mengerti bahwa demi anaknya sukses, demi anaknya bahagia, orang tua rela melakukan apapun. Ini yang tidak dimengerti oleh anak-anak zaman sekarang. Istilahnya kaki jadi kepala-kepala jadi kaki. Demi anaknya bisa sekolah, demi anaknya bisa makan, demi anaknya bisa menjadi orang tanda kutip. Beberapa gambar berikut ini saya sengaja tampilkan sedikit menggambarkan perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang ayah. Bagaimana dia mengais rezeki. Terkadang berkahnya anak itu luka dari ibu. Saya masih ingat dan tidak pernah terlupakan waktu kami masih kecil. Kalau kami makan bandeng, kami makan ayam. Saya perhatikan saya itu cuma makannya kalau enggak bagian kepala. Kalau bandeng bagian, maaf kotoran bandengnya. Jarang saya lihat mama saya yang benar-benar makan dagingnya. Dan saya tahu, saya tidak tahu waktu itu, saya tahu di belakangan hari bahwa mama saya, papa saya berkorban demi anak-anaknya. Tapi kalau ada anak yang akhirnya melupakan semua itu, saya kira anak itu seperti yang Alkitab katakan, yang murtad dan lebih jahat daripada orang yang tidak beriman. Ini beberapa perjuangan mereka sakit, demam, meriang, tetap cari rezeki demi anaknya bisa. Makan demi anaknya bisa. Sekolah, kadang-kadang beberapa gambar ini juga mewakili, mereka mungkin banyak keperluan, cicilan, susu, sembako, rik, pembers, sekolah. Tapi tidak pernah dipikirkan, tidak pernah terlalu dibawa di dalam hati demi anaknya bisa makan enak. Demi anaknya bisa tidur di tempat yang nyaman. Makan jadi anak itu enak tidur, bangun, uang sekolah tinggal minta. Udah mulai jadi orang tua, kita mulai pusing. Kita mikirin, waduh kontrakan dah habis nih. Aduh kayaknya melihat anak-anak itu enak gitu ya. Kalau kita sepertinya kayak, aduh nyesek besok itu gimana ya. Minggu depan gimana, tahun depan gimana kontrakan sudah mau habis tapi gak ada duit. Belum pekerjaan ada begitu banyak beban, utang yang mungkin jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta. Ada yang sampai ratusan miliar perputaran uangnya. Dan itu betul-betul membuat orang tua kadang tidak bisa tidurnya. Anak-anak tinggal tidur, udah. Tapi orang tua kadang tengah malam bangun mata melotot. Kadang ada yang mimpinya buruk. Kalau mimpi buruknya anak-anak karena menonton film horror. Kalau mimpi buruknya kita orang tua itu, aduh gimana ditage sama dep kolektor. Gimana nih, gimana nih, gimana nih. Wah surahku sekalian, kita harus mengerti demi masa depan anaknya itu cerah. Demi masa depan anaknya itu indah. Seorang ayah bisa melakukan apa saja termasuk seperti gambar ini. Saya masih ingat dulu waktu papa saya, ini ya, papa saya dulu, saya masih kecil. Papa saya itu setiap berapa tahun sekali itu sering pergi. Gak apa-apa, di next saja. Papa saya dulu waktu kecil sering pergi keluar kota atau keluar daerah untuk mencari rejeki, mencari berkat. Entah tebang tebu, entah apa nanti tiga bulan sekali pulang dan dia membawa rejeki, dia membawa berkat. Aduh, kadang-kadang kalau sekarang itu baru ngerti dulu kok gak ngerti ya, gak mengerti orang tua. Kalau gak ada makan, saya buka gak ada makanan, saya cuma nangis. Ma, kok gak ada makan sih. Nanti ayang cari pinjemahan, nanti ayang cari sesuatu yang bisa dimasak untuk anaknya bisa makan. Kalau saya bisa mengerti dalam generasi saya, kalau saudara anak-anak kita sekarang saya gak tahu. Tentu nanti kita ada peran juga sebagai orang tua bagaimana anak-anak kita di zaman modern tetap juga ngerti sopan santun balas budi etika. Jangan kita menjadi Kristen, tetapi kok kualitas hidup kita kalah sama orang non-Kristen. Harus lebih baik. Ada dua perintah penting yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada seorang anak. Yang pertama perintah untuk menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah ibumu. Supaya, termasuk di dalamnya ada janji. Supaya apa? Lanjut umur munah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Dengarkan baik-baik yang disini kategorinya sebagai anak. Kalau umur kita mau lanjut, kalau kita mau bahagia di bumi, kalau kita mau diberkati, ini salah satu kuncinya. Ini dipercaya oleh kepercayaan lain juga, oleh agama manapun di dunia ini. Karena ini memang firman. Firman itu mau dilakukan oleh orang Kristen, mau dilakukan oleh orang non-Kristen, kualitas hasilnya sama. Kalau saya taat sama orang tua, saya mau menghormati orang tua, pasti diberkati. Makanya saya lihat ya anak-anak itu kalau makan di luar, jajan buat ngeraktir, pacar, beli gadget. Itu berani keluaran berapapun. Tapi kalau orang tua ulang tahun ya, orang tua misalnya untuk bantu listrik, orang tua pokoknya pelit, medit, kikir, dan sejenisnya. Saya bingung, aduh ini anak-anak ya. Tapi kalau penyembahan, haleluya, haleluya. Doa semalaman sampai pagi, pulang ke lawan orang tua. Orang seperti itu harus bertobat, anak-anak seperti itu harus bertobat. Kalau udah di babes, saya babes ulang. Pakai air panas. Ephesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Berbahagia dan panjang umur. Kita kan suka nyanyikan lagu kalau lagu ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau suruh berani ngelawan orang tua, pendek umur. Mau nyanyi panjang umur, pendek umur juga. Firman Tuhan kok yang ngomong. Ini yang masih sebagai anak-anak pesan saya. Nah, menghormati orang tua itu seperti apa sih anak-anak? Dalam konteks anak-anak, seperti apa sih? Yang pertama, penghormatan bisa ditunjukkan dalam sikap seperti sorot mata. Kadang anak-anak itu gak sadar bahwa itu bentuk gak hormat sama orang tua. Ketika orang tua ngomong matanya ngelotot. Apa lho? Itu gak hormat. Gak boleh kita begitu. Dulu kita dalam budaya jauh diajarin. Jangankan berani melotot sama orang tua. Orang tua ngomong, belum ngomong aja orang tua bahasa gini aja. Anak langsung. Kalau kita ketemu orang tua nih ya. Ketemu orang tua lagi ada acara gitu. Terus kemudian kita masuk ruangan. Terus orang tua gitu ya. Langsung, langsung permisi. Muter kita. Anak sekarang, kagak ada tuh permisi-permisinya? Kakak ada tuh sopan santunya? Gak semua. Tapi kalau orang tua kita, kita hati. Salah satunya bentuknya ya dari gestur tubuh dan dari sorot mata. Gestur tubuh itu termasuk ya hal-hal yang berkaitan mengenai tubuh kita. Membungku. Kemudian tidak menunjukkan bahwa kita melawan. Itu termasuk kemarin saya sampaikan juga istri kepada suami ya. Harusnya nada suara juga termasuk di dalamnya. Nada suara seorang anak sama nada suara ayah atau ibu itu tidak boleh lebih tinggi. Harusnya. Deryl, belajar. Waktunya belajar atau Deryl mandi. Apa sih mandi terus? Nah itu gak boleh sebenarnya. Harusnya gimana? Diajarin. Ya papi, ya mami. Ini hal-hal yang basic, sederhana tapi juga kita perlu tahu. Kalau kita sebagai anak, orang tua kita ngomong nada kita seharusnya tidak lebih tinggi. Termasuk seorang istri kepada suami. Jangan malah muadanya lebih tinggi. Orang tua malah takut. Kadang orang banyak yang takut sama anak karena anak lebih galak. Saya lihat beberapa kasus di media sosial sampai orang tua dipukurin sama anaknya. Puh, puh, puh. Aduh, saya bilang hati saya hancur. Dan ada suara, kemudian sikap, sorot mata, gestur tubuh. Gestur tubuh juga menunjukkan. Apa lho? Gak boleh sama orang tua begitu. Gestur tubuh kita juga harus menunjukkan. Bahkan lo budaya Jawa misalnya kita naik sepeda. Ada oma-oma atau opa-opa, nenek-nenek yang kakung atau yang putri lagi duduk gitu ya. Kita turun. Sepedanya kita tuntun. Permisi ya yang. Kalau budaya Jawa kan begitu. Anak sekarang lewat aja. Gak ada permisi-permisinya. Membelakangi, membelakangi aja. Kalau zaman kita dulu orang tua kita dalam budaya-budaya Jawa kan kita dilatih sopan santun, etika. Itu baik. Itu baik. Sesuatu yang baik itu bisa dilestarikan. Bisa gak. Anak-anak terutama. Terus membantu orang tua. Tanggung jawab membantu. Ambil peran. Kalau kita masih kecil yang bantu cuci piring. Yang masih beberapa kan masih ada beberapa remaja nih. Bersihin tempat kita. Punya tempat tidur sendiri. Baju cuci sendiri. Kalau kita sudah mulai tumbuh besar. Kita sudah punya penghasilan. Ma aku yang bayar listrik ya. Apa aku yang bayar ini. Kalau tinggal masih bareng sama papa mama. Jangan kayak hotel. Hotel masih mending dia bayar. Dia gak bayar. Dia keluar masuk seenaknya saja orang tua. Dianggap apa pembantu. Pulang rumah langsung makan. Habis itu. Mau kemana? Pelayanan. Besok lagi. Mau kemana? Ibadah. Di rumah berantakan. Kamar berantakan. Di rumah gak pernah. Mengerjakan tanggung jawabnya. Orang tuamu akan sulit mengenal ajaran Kristus. Sulit sekali. Orang tuamu akan melihat bahwa kamu gagal dibimbing oleh pendetamu di gereja. Kalau dengan cara begitu. Jadi kamu diacarin begitu ya di gereja ya. Dia ajarin melawan orang tua. Dia ajarin males ya. Padahal ya enggak loh bapak ibu. Saya gak pernah mengajarkan anak-anak muda itu males. Aku juga saya bilang. Kung ajarin anak-anak itu betul-betul disiplin. Bantu orang tua. Cuma namanya anak ya. Kadang langsung bisa benar. Juga kadang langsung belok sana belok sini. Tapi tetap kita konsisten. Kita ajarkan. Harus belajar menghormati orang tua. Membantu orang tua. Sudah punya penghasilan. Sudah nikah. Orang tua susah. Bantu. Mungkin gak bisa cover semua. Gotong royong sama saudara-saudara yang lain. Pak aku bisanya segini ya. Pak ma. Aku bisanya segini ya. Setiap bulan ya ma. Aku support mama ya. Tapi saya yakin bukan hanya soal uang saja. Perlu waktu makan bareng sama orang tua. Wah satu kali saya melihat seorang orang tua dari dulu waktu yutpa sebuah gereja. Di sebuah gereja lama saya. Saya melihat seorang orang tua ini. Anaknya seorang pemain musik di gereja dimana saya melayani. Saya samperin dia. Saya bilang om. Oh ya kamu. Si itu mana om saya sebut lah. Gak sebut nama. Si A mana om. Loh si A kan pelayanan di gerejamu. Oh iya. Saya bilang gitu. Oh iya om. Terus. Dia bilang gini. Saya tuh benci tuh sama kamu. Hah? Kenapa om? Kamu ya. Bikin anakmu gak bisa makan bareng sama aku. Itu hari Sabtu kan hari latihan. Nah orang tuanya punya jam itu hari Sabtu. Hari Sabtu hari latihan dimana hari dimana juga orang tua ada di rumah. Maunya makan bareng. Gak bisa makan bareng. Makan sama pelatihan di gereja. Dia bilang nanti coba saya bilangin ya om. Kita bicarakan. Saya ngomong juga sama anaknya coba disambil waktu yang terbaik. Ya mungkin minimal ada pemerintah sama tua. Misalnya sebulan dua kali bersama dengan orang tua. Sebulan dua kali pelayanan. Diatur sedemikian rupa supaya aku tidak menjadi batu sandungan. Ini penting sekali. Terus memberi uang itu juga harus berdasarkan kapasitas kemampuan kita. Jangan juga kita misalnya membantu orang tuanya banyak tapi kita keluarga sendiri keteteran juga. Semampu yang memang kita bisa tetapi juga jangan sebenarnya kita mampu lebih dari itu. Tapi karena kita banyak keinginan di rumah orang tua terabaikan. Jangan. Setiap bulan saya di adik saya rutin kami tolong kami bahu-membahu. Kami mensupport orang tua kami. Itu bukan saya lakukan sekarang. Sejak saya jadi pembantu rumah tangga. Sejak saya keluar lulus SMP jadi pembantu tangga sekarta saya sudah mensupport orang tua saya. Saya sudah kirim saya punya gaji untuk orang tua dan adik-adik saya sekolah. Dan puji Tuhan saya menikah dengan istri yang memahami keadaan ini. Kan kadang-kadang gini ya orang tua misalnya datang minta uang atau minta biaya hidup. Mungkin istri gak setuju atau marah. Mamamu setiap kali datang minta duit ya. Saya gak suka begitu. Itu dosa besar loh. Itu dosa besar kenapa? Loh suamimu itu ibu-ibu suamimu itu kan sebenarnya bisa sukses seperti itu. Bisa menjadi orang yang punya materi melimpah itu kan karena latar belakangnya dia pernah disekolahkan, dididik, dibimbing sama orang tuanya dulu. Setelah sekian puluh tahun, dua puluh lima tahun, tiga puluh tahun dia dibesarkan dalam keluarga itu engkau ambil, engkau rebut dia untuk dirimu. Engkau tidak mau berbagi dengan orang tuanya lah. Itu kejahatan. Tapi puji Tuhan saya tidak seperti itu. Istri saya tidak seperti itu. Kadang-kadang misalnya mama oma dari istri saya datang, saya lihat hp-nya gitu. Hp-nya kok istilahnya buat lempar anjing, anjing gak mati juga sih. Sudah keruek-keruek orang jauh bilang. Saya bilang itu kita punya hp kan lebih dikasih satu kalau perlu dibeliin ke mal. Saudaranya misalnya, termasuk saudara loh ya. Saudara gak sekolah, saudara gak punya modal, kita punya duit, support, dibantulah saudara. Biarkan mata mereka juga tercelik melihat kebaikanmu. Oh ternyata orang Kristen itu semuanya gak semua jelek ya. Gak semua jahat ada juga yang baik. Yang kedua, memelihara orang tua. Di dalam memelihara orang tua itu ini secara khusus tadi menghormati termasuk memelihara. Tetapi memelihara ini saya fokus, saya zoom kembali. Satu Timotius lima ayat empat. Tetapi jika orang jangan punya anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Mau hendak Tuhan, mau berkenan? Balas budilah sama orang tua. Belajarlah berbakti kepada orang tuamu selama dia masih hidup. Jangan kalau sudah mati baru cariin kuburan yang mahal, peti yang mahal. Itu boleh, bukan tidak boleh. Tetapi selama masih hidup senang-senangkan orang tuamu. Ajak dia jalan-jalan seminggu, sekali, sebulan, sekali. Paling buruk kalau kehajian. Ma, Pak, aku pengen ajak mama makan. Aku pengen traktir mama. Mungkin mama bukan soal ngeliat papa, bukan ngeliat soal duitnya atau makannya dimana. Tapi kok anakku perhatian ya sama aku. Kalau lihat sepatu mamamu, sendal mamamu, sudah kayak buaya, sudah maaf. Dibilangin, Ma, udahlah itu diserahkan saja kepada si doki. Udah, ini saya beliin yang baru buat mama. Ulang tahunnya, jangan dilupakan kalau ceweknya, waduh, kalau cowoknya ulang tahun, waduh. Diajak makan di tempat yang mahal, restoran yang mahal. Padahal belum tentu jadi juga itu. Belum tentu merit juga itu. Tapi orang tua ulang tahun diabaikan, tak pernah diingat. Aduh, itu tidak boleh. Sekali lagi, saya kira orang tua tidak menuntut, tidak ada pesan sponsor ini, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya melakukan ini, menghutbahkan ini karena saya melakukannya di dalam hidup saya. Ada yang di sini sebagai saksi hidupnya. Memang yang paling mudah itu menghutbahkan apa yang kita tidak lakukan. Itu mudah. Terhutbah apa yang kita lakukan, seperti Paulus katakan, Ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Itu memang sulit. Kalau saya berkhutbah tentang berbakti kepada orang tua, sementara saya anak kurang ajar sama orang tua, khutbah saya ini tidak ada kekuatan apa-apa buat saudara. Saudara kan cibir saya, orang tua saya mungkin bisa keluar ruangan, pergi ninggalin tempat ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sana saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu apa? Murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bayangin aja, udah murtad tambah lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Udah murtad itu buruk itu. Ditambah lagi, lebih buruk lagi dari orang yang tidak punya agama, tidak punya kepercayaan. Makanya saya sedih ya, saya nangis kadang. Kenapa anak-anak kok susah sekali menghormati, menghargai orang tua. Kalau orang tuamu sakit, engkau memang betul-betul sibuk luar biasa dan tidak bisa membawa orang tuamu ke rumah sakit. Engkau bisa memastikan kendaraannya lewat grep. Engkau bisa, ya memastikan di rumah sakit, engkau juga bisa nemaning, engkau bisa datang. Kalau dia di rumah, engkau bisa memastikan orang tuamu itu sama siapa? Di rumah ada siapa? Walaupun saya juga masih lolos di wilayah-wilayah ini. Satu kali, yang siapa? Yang ngasih tau cerita, siapa? Atau warsi, yang lagi ini lagi apa? Engkau sadar atau apa gitu. Wah saya parno langsung mebut. Parno langsung kerokin. Eh yang kerokin, kita bijit-bijitin kakinya. Waktu dulu papa almarhum masih hidup. Kalau saya pulang kampung, saya pertama pikirkan oleh-olehnya. Papa saya itu suka pertama rokok, yang gak sprite. Nah itu nama saya bilang sprite. Sprite. Tetapi yang pertama saya gak turutin rokok. Saya kasih uang aja. Walaupun uang dibeliin rokok juga. Di belakang-belakangnya. Terus sprite. Tapi sprite-nya itu kan masih lumayan. Kalau dipulang kerja nih, saya pernah satu kali dipulang kerja, kan kotor semua badannya, tidur bro. Saya sama parno ambil air hangat. Kita cuci kakinya, kita bijit, kita urut. Kita urut tuh, saya sama parno. Wah seneng banget ya. Waduh enak leh, enak leh, enak leh. Seneng kan. Kalau masih kecil kita injek-injekin. Dulu kita nginjek-injek orang tua kita kan. Orang tua kita kan nyaman, seneng. Dipicitin. Walaupun kita pulang, kita pikir, Papa mau apa? Aku mau satin, gondang. Wah kita jalan. Sorry. Untuk apa? Untuk bisa Papa kita seneng. Mama kita seneng. Anak sekarang bukan bikin Mama Papa seneng. Bikin Mama Mbak senep setiap hari. Amarah. Kesel. Buatlah Mama Papamu itu seneng. Bukan senep. Dan itu upahnya besar di surga. Berkatnya besar. Ayo kita koreksi diri. Setiap hari. Kita ini bikin Mama Papa kita seneng atau senep. Pernah tanya gak sama Papa Mama? Anak-anak muda pernah tanya gak? Termasuk sama mertua. Coba tanya. Ma. Yang saya sedikit melancang ke mertua ya. Pernah gak sih yang sudah menikah tanya sama mertua? Mama mertua. Mama mertua. Aku mau tanya dong mama mertua. Kenapa? Aku kan sudah jadi mantu 10 tahun. Mama mertua itu seneng atau senep ya punya mantu seperti aku. Mau nanti jujur tuh. Tapi gak apa-apa nanti kita berubah. Saya pengersen dari istri saya. Istri saya bilang begini. Papi aku mau ngomong sesuatu tapi papi jangan GR ya. Itu sudah lama 11 tahun lalu mungkin ya. Waktu saya belum ke sini. Kita naik motor. Naik motor tuh ada asiknya loh. Karena bisa peluk-pelukan gitu kan. Terus dia bisikin gini. Papi tadi oma bilang sesuatu sama aku untuk. Aku mau sampein ke papi tapi papi gak boleh GR. Apa itu sih? Tapi janji dulu gak boleh GR. Ya ya ya. Oma bilang. Kamu tuh beruntung nikah. Punya suami seperti Wardo. Terus langsung saya. Kepala saya kayaknya langsung. Helm langsung gak muat aja. Saya ngeliat ya. Terus saya tanya kenapa. Saya liat suamimu itu ya tengah malam bisa bangun. Pasang popok baby. Bangun bantu bikin susu buat dede. Masih mau nyuci. Masak di rumah. Kalau istri gak bisa dia masak. Dia jemur paken. Dia nyuci. Itu hebat loh. Laki-laki itu jarang loh. Itu oma yang bilang. Mertua. Mertua. Kira-kira mertuamu bilang apa ya kira-kira? Kalau gak udah menikah. Mertuamu kira-kira bilang apa? Ngesel saya. Dulu waktu belum jadi. Dia mepet-mepet. Kalau calon-calon mertua masih calon-mertua kan. Udah dibawain buah. Dateng bawa makanan. Tapi udah nikah udah jadi. Gak pernah dateng lagi. Kenapa? Karena pancingannya udah dapet. Karena udah dapet ditinggalin begitu aja. Gak boleh begitu. Yapin gak boleh ya Apin ya. Gak boleh. Kalau Apin ini kan belum. Bentar lagi nanti nikah ya. Gak boleh bin. Sekarang baik. Nanti kalau udah menikah. Harus lebih baik lagi. Ya. Kalau udah nikah tuh jangan kayak. Sepert sesuatu yang diharapkan kemudian dilepas begitu. Udah begitu dulu mesra baik dijemput. Sekarang mertuanya kagak diapa-apain. Biarin aja. Apalagi kita yang orang tua sendiri. Dia aduh saudara ya. Saudara sebisa mungkin. Ini gambar ini. Saya temukan di media sosial. Seorang yang membawa mamanya berobat. Sampai dibawa sedih setahu saya ini. Orang yang cukup berhasil dan dia merawat mamanya sendiri. Seharusnya seperti ini semua anak Kristen. Sama orang tuanya. Mungkin gak harus secara ekstrim gendong begini. Tetapi perlakukan orang tuamu selagi tua itu istimewa. Sebisa mungkin engkau yang menangani. Sebisa mungkin tanganmu yang menopang, yang menolong. Saya pernah membaca satu cerita. Cerita ini entah benar entah salah. Kemungkinan besar ada benarnya. Karena saya juga melihat banyak kasus-kasus seperti ini ya. Ada anak yang menelantarkan orang tua. Sampai orang tua itu orang tuanya meninggal. Sampai di rumah kosong sendiri dan sebagainya. Ini satu yang tentu tidak pantas untuk kita lakukan. Walaupun kita dengar. Ada satu cerita di mana keluarga ini punya seorang oma. Dan oma ini makanya kalau makan itu gemeter. Karena gemeter si papa mamanya bilang itu makanan buat oma. Waktunya makan buat oma. Tapi jangan pakai piring. Jangan pakai piring beling. Jangan pakai piring yang bagus piring yang ini saja. Ini piring terbuat dari batok. Kelapa. Loh. Pak kok piringnya ini kok gak pantas sih buat oma. Oma itu kan gemeteran. Nanti jatuh-jatuh. Kalau jatuh nanti kan gak bisa. Kalau udah pecah gak bisa diperbaiki lagi. Tapi anaknya nurut saja. Dia lakukan itu hari demi hari. Setiap jamnya omanya makan. Dia lakukan dengan rutin. Dia lakukan dengan cinta kasih. Sampai akhirnya omanya dipanggil pulang. Setelah dipanggil pulang. Acara pemakaman semua selesai. Terus kemudian. Dia perhatikan anaknya ini mencuci bekas. Bekas tempat makan omanya. Terus dibilang sama papa mamanya. Eh ngapain dicuci? Puang. Buat apa? Kok emang udah gak ada? Setiap dia bilang apa? Loh nanti kan buat papa. Nanti kan buat mama kalau sudah tua. Ingat. Apa yang kau tabur? Itu yang kau tuai. Kalau engkau perlakukan omamu, papamu atau omanya anak-anak. Papamu atau opanya anak-anak. Tidak sepantasnya. Suatu hari mereka akan mengikuti jejakmu. Makanya kadang-kadang ketika saya main ke rumah yang. Ketika saya melakukan hal-hal yang sifatnya mensupport eang dalam bentuk keuangan atau apapun. Saya kadang-kadang dengan sengaja membawa anak saya. Anak saya melihat saya bagaimana saya memberi uang, bagaimana saya memberi buah, bagaimana saya memberi mengajak. Misalnya mengantar eang dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka tahu. Papanya adalah papa yang berbakti kepada orang tuanya. Dan anaknya melihat, anaknya mengamati. Dan saya meyakini apa yang saya tabur. Itu yang saya tuai. Karena kita seringkali berpikir bahwa. Ya urusan sekarang-sekarang. Urusan nanti dipikirin nanti. Salah. Semua yang kita lakukan hari ini. Akan menjadi sebuah akumulasi taburan. Semua akan terkumpul. Satu waktu kita akan menuai. Kita pikir kita gak menghormati orang tua kita, anak-anak kita yang melihat. Kita pikir biasa saja, gak biasa. Anakmu melihat. Anakmu melihat bagaimana kau memarahi mertuamu, memarahi mamamu. Memarahi oma-opa mereka. Di depan mata mereka. Mereka melihat. Dan suatu hari mereka anggap itu kebenaran. Dan boleh dilakukan. Padahal itu tidak pantas dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Seharusnya, ya saudara. Harusnya kalau kita masih punya orang tua, kita bersyukur. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita perhatikan. Tapi dengan kesibukan yang super hebat sekarang ini seringkali, kita bebani lagi orang tua kita dengan mengurus anak-anak kita. Dulu dia sudah ngurus, sekian belah, sekian puluh tahun. Dia mau istirahat sebenarnya mungkin. Dia mau jalan-jalan. Tapi kita bebani lagi dengan anak, dengan cucunya, dengan anak kita. Bukan tidak boleh. Tapi jangan sampai kita juga sampai melupakan kesehatan mereka. Jangan sampai kita pelakon mereka seperti pembantu. Aku kan gaji mama, aku kan kasih uang mama. Jadi karena sudah dikasih gaji, sudah dikasih uang, daripada saya ambil suster, saya ambil mama. Ada loh orang begitu, saudara. Itu kejahatan, guru-guru saya. Tidak ada salahnya memang diserahkan orang tua, dirawat orang tua. Tapi kalau seperti seolah-olah kita menyuruh pembantu, menggaji seperti menggaji pembantu, wah itu salah besar. Karena mama, papa kita pasti dengan cinta kasih merawat cucunya. Merawat mencintai cucunya. Tapi kita tidak boleh memperlakukan mereka seperti pembantu. Kita harus memperlakukan mereka justru seperti seorang yang layak, sangat hormati di dunia ini. Kalau nanti papa mamamu sudah usia dan tidak bisa tinggal bersama dengan engkau, engkau perlu memikirkan tempat yang layak, tempat yang pantas untuk mereka. Bukan tempat di akhir kehidupannya, jadi di kuburan. Tapi tempat dia selama masih hidup. Jangan tempat yang tidak pantas, tempat yang tidak layak. Engkau tinggal di sebuah perumahan yang bagus. Misalnya, tempat tinggal menyaman, enak. Papamu di tempat yang sangat sempit, mamamu di tempat yang sangat sempit. Engkau bisa makan enak di restoran setiap hari, atau di tempat-tempat yang makanan-makanan yang layak, daging, buah, orang tua memakan mie instan setiap hari. Itu suatu kejahatan yang serius di mata Tuhan. Saya bicara seperti ini, suruhku sekalian. Hati saya hancur. Generasi ini semakin tidak bisa menghormati orang tua mereka. Apa yang telah dididik oleh generasi ini, YouTube yang mendidik engkau? Film yang mendidik engkau? Saya bilang, kalau engkau pelayanan, engkau ibadah, tapi engkau di rumah, melawan orang tua, engkau tidak menghormati orang tua. Tidak usah ibadah, tidak usah pelayanan, saya bilang. Layani dulu orang tuamu, sayangi mereka, cintai mereka, hormati mereka. Supaya ibadahmu diterima oleh Tuhan. Cik kok jalan sendiri ke gereja? Cik, iya. Tuhan, anak-anak saya tidak mau menghantar saya. Apa sih repotnya? Kita nanti mendihakan fasilitas untuk menghantar. Orang tua kita, loh, emang kita bisa. Loh, sudah di rumah sakit tiga empat hari, anak kemana, Cik? Tante anak kemana, anak-anak saya yang tidak datang. Ingat sekali lagi apa yang kita tabur, itu kita doai. Amin. Terima kasih.